Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pagi hari ini saya Toifatul Ulma akan mempresentasikan mengenai rangkuman artikel yaitu yang berjudul Perbandingan Akurasi Metode Krieging dan Interpolasi IDW dalam memberitakan konsentrasi artikel pada air tanah di Texas. Berikut merupakan artikel info di mana ini artikel artinya dengan judul Comparison of the Accuracy of Krieging in IDW Interpolation in Estimating Low Water Assumic Consultation in Texas dengan penulisnya Godon Gong et al. yang dipublikasikan pada tahun 2014 dan volume 130 pada halaman 59-69 dan keywordnya sebagai berikut. Berikut merupakan poin-poin pada abstrak di paper ini yaitu yang pertama sebagian besar orang Amerika di daerah pedesaan menggunakan air tanah untuk minum yang dimungkinkan air tanah ini mengandung arsenik di atas tingkat yang diperbolehkan di mana paparan arsenik sendiri dapat menyebabkan berbagai penyakit. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan akurasi pada beberapa metode interpolasi yang umum digunakan dalam perikirakan konsentrasi arsenik di 48 ribu sumur di Texas dengan teknik validasinya yaitu menggunakan LUCV atau Leave One Out Class Validation. Kemudian metode interpolasi yang digunakan antara lain Inforced Distance Pointing Kriging Gaussian dan juga Kriging Sparticle juga Kriging. Dan kesimpulan dari penelitian ini adalah keakuratan dalam perkirakan tempat arasan di air tanah bergantung pada metode interpolasi distribusi geografis dan karakteristik dari semua tersebut. Berikut merupakan metodologi pada paper ini. Yang pertama yaitu penelitian ini dilakukan di Texas tentunya yaitu meneliti kandungan arsenik di dalam air tanah pada sumur-sumur yang tersebar di daerah penelitian. Untuk data-data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data konsentrasi arsenik air tanah di Texas yang disediakan oleh Texas Water Development Board yang digunakan untuk nanti validasi LUCV. Untuk datanya sendiri yaitu pada 11 Oktober 2011 TWDB memiliki 18.157 sampel air tanah dengan konsentrasi arsenik yang diukur dari 10.077 sumur antara tahun 1963 sampai 2011. Dan juga pada penelitian ini menggunakan data sampel air sebagai kompulan data independen dari 158 penuduk di mana penuduk-penuduk ini merupakan peserta proyek Frontier yang merupakan studi epidemiologi yang sedang berlangsung di antara individu yang tinggal di pedesaan tersebut. Pada penelitian ini penelitian juga melakukan kastifikasi sumur berdasarkan lokasi geografis dan konsentrasi arsenik di mana dapat dilihat pada sebagian besar daerah barat daya Texas Penhandle atau SWTP merupakan titik konsentrasi arsenik air tanah dengan variasi yang besar ini disediakan dengan warna coklat tua sedangkan di Texas Timur atau ET konsentrasi arseniknya ini cukup rendah dengan sedikit variasi yaitu ditandakan dengan warna biru dan juga terlihat pada tabel 1 selanjutnya yaitu metode interpolasi yang digunakan pada penelitian ini software yang digunakan adalah software ACMAP versi 10 yaitu digunakan untuk memperkirakan konsentrasi arsenik yang diketahui dari 12 titik sumur terdekat yang datanya telah disediakan oleh TWDB yaitu menggunakan metode IDW dan keriging yang terbagi dalam beberapa model yang saya jelaskan di mana alternatifnya adalah dengan memperkirakan konsentrasi arsenik berdasarkan nilai-nilai sumur dalam radius pencarian yang telah ditentukan jaraknya dari sumur yang diinginkan namun penulis tidak menggunakan pendekatan tersebut karena akan ada titik buta atau blank spot area di mana tidak ada nilai yang berada di dalam radius pencarian di sisi lain jika penulis mengatur radius pencarian terlalu besar maka keakuratannya akan berpengaruh pada penelitian ini penulis membandingkan akurasi antara metode IDW keriging spherical dan keriging Gaussian intercalation sedangkan metode keriging ini digunakan dengan kedalaman dan elevasi sebagai covariate selanjutnya menurutkan teknik validasinya yaitu menggunakan teknik LLCV atau leave one out cross validation atau untuk memperkirakan konsentrasi arsenik pada masing-masing sumur dengan teknik LLCV ini di mana satu titik data misalnya konsentrasi arsenik dalam satu lubang dihapus dihapus dari kumpulan data kemudian nilainya diperkenalkan oleh sisa nilai yang diketahui ini dikembangkan oleh C.E.T.O.L. pada tahun 2011 di mana proses ini diuruskan semua sumur diperkirakan software ArcMap sendiri melakukan co-legging dengan LLCV dan penulis menggunakan dataset yang berfungsi untuk memperkirakan konsentrasi arsenik dalam dataset validasi hal ini berfungsi untuk memperiksa keacaan potensial dari tingkat korelasi serta keakuratan metode interpolasi ini selanjutnya yaitu perbandingan akurasi yang digunakan untuk metode interpolasi yang digunakan yang pertama ada new relative error atau MRE di mana MRE ini adalah besarnya kesalahan relatif dan MRE ini dihitung guna untuk membantu menilai goodness of fit pada hasil penelitian selanjutnya itu root mean square error itu akar kesalahan kode rata-rata di mana ini merupakan salah satu cara untuk mengevaluasi model regresi linear dengan mengukur tingkat akurasi hasil perkiraan suatu model yang terakhir adalah coefficient of variation yaitu rasio RMSE terhadap rata-rata variable dependent berikut merupakan hasil dan analisanya yaitu ini bisa dilihat merupakan histogram dari konsentrasi arsenik yang yang telah diatleti di Texas yaitu yang terbesar ini dapat kita lihat berada di SWTP atau di barat daya Texas sedangkan yang konsentrasi yang paling kecil berada di Edward Aquaver juga MRE RMSE atau CV tadi lebih kecil untuk metode kegriging dalam banyak kasus dibandingkan dengan ITW sedangkan kriging Gaussian dan kriging spherical diantaranya perbedaannya sangat minim ini juga kita dapat lihat di tabel 2 berikut selanjutnya mengenai derajat korelasi antara konsentrasi arsenik air tanah dan diperkirakan dalam bentuk R dengan metode yang berbeda dimana ini diamati yang pertama mengenai korelasi sumur di daerah atau aquifer yang berbeda dengan metode interpolasinya yang sama dimana nilai air secara signifikan lebih tinggi dalam analisi sumur di barat daya versus dibandingkan dengan di daerah timur dan di aquifer ogela dibandingkan dengan Edwards terlepas dari metode interpolasinya yang digunakan selanjutnya yaitu korelasi untuk berbagai metode interpolasi hal yang pertama yang dapat diambil yaitu untuk tesas secara keseluruhan nilai R secara signifikan lebih tinggi dengan metode IDW dibandingkan dengan metode interpolasi lainnya yang kedua yaitu koefisien korelasi secara signifikan lebih rendah untuk koreging daripada metode lainnya selanjutnya yaitu untuk analisa korelasi dalam seperti kita lihat pada tabel 4 di samping menunjukkan koefisien korelasi antara perkiraan dan kadar arsenik yang diukur ketika nilai arsenik dari 20% sumur atau sumurnya divalidasi diperkirakan berdasarkan nilai dari sisa 80% sumur dimana nilai R ini sangat mirip dengan yang diperoleh dengan pendekatan LCV tadi berikut berikut merupakan peta prediksi konsentrasi arsenik air tanah di Texas yang diestimasi metode interpolasi IDW dimana mengapa yang ditampilkan ini di metode ITW dikarenakan metode IDW ini adalah metode interpolasi terbaik dalam kaitannya dengan nilai yang terukur selanjutnya merupakan peta prediksi error dimana ini dihasilkan dari metode kriging yang menggunakan Gaussian variogram model yang dapat kita analisa bahwa model dengan kedalaman sumur atau elevasi sebagai kovariat memiliki nilai AIC yang lebih kecil dan nilai R kuadratnya yang lebih besar dibandingkan dengan model tanpa mengambil kedalaman dan ketinggian sumur sebagai kovariat model dengan IDW ini secara konsisten lebih baik daripada model dengan kriging yaitu model variegam di setiap area di Texas menurut nilai R kuadrat atau AIC selanjutnya yaitu korelasi antara tingkat arsenik dan kedalaman atau elevasi sumur karena penambahan kedua variable ke dalam model regresi ini memberikan nilai R kuadrat dan AIC yang lebih baik menguji korelasi antara tingkat arsenik dan dua variable di daerah yang berbeda di Texas Hasilnya menunjukkan bahwa kadar arsenik ini dengan kedalaman sumur di daerah Texas di daerah Baradaya dan Ogala dengan arsenik level berkorelasi dengan elevasi sumur di seluruh Texas secara di daerah Timur dan AIC dengan negatif berikut merupakan scatter plot pada level arsenik di Texas yang diestimasi dengan metode IDW dan Krieging selanjutnya yaitu koefisien korelasi dari data proyek frontier dapat kita lihat disini bahwa hasilnya cukup sama dimana koefisien korelasi antara kadar arsenik ini diukum metode interpolasi ini untuk proyek frontier penulis tidak melakukan koreksi untuk data ini dikarenakan ada dua alasan yang pertama yaitu penulis tidak memiliki data tentang kedalaman dan elevasi sumur ini dan yang kedua yaitu sumur ini sangat dekat satu sama lain dan diketahui memiliki elevasi yang hampir sama terlihat bahwa konsentrasi arsenik yang diukur ini tersebar dengan baik dari 1 hingga 22 mikrogram per liter secara keseluruhan ketiga metode interpolasi tersebut memberikan nilai R yang cukup signifikan atau sama selanjutnya yaitu studi ini membandingkan operasi empat metode utama yang sudah saya ucapkan sendiri di awal yaitu IDW keringusian keringusperikel dan keringusperkel dan keringusperkel dalam peringkat konsentrasi arsenik air tanah di Texas menggunakan tiga pendekatan yaitu LCV validasi oleh satu set sampel air independen yang dikumpulkan dari tiga kabupaten perdesaan di Texas yang terakhir yaitu validasi dengan pengambilan sampel secara acak yaitu sebesar 20% dari sumur yang diperkirakan oleh dataset yang berfungsi 80% yaitu MRE RMSA dan CV bervariasi secara sustansial dengan distribusi geografis misalnya archiver di daerah baradaya dibandingkan dengan timur atau gala-gala dibandingkan dengan Edwards di Texas yang berbeda dalam konsentrasi arsenik air tanah dan tingkat variasinya perbedaan antara keempat metode interpolasi ini cukup minimal meskipun MRE RMSD dan CV lebih rendah untuk kukriging di lain di sebagian besar wilayah yang terakhir yaitu koefisien korelasi antara kadar arsenik yang diukur dan diperkirakan interpolasinya juga berantung pada area yang diteriti selanjutnya kukriging meningkatkan ketepatan atau presisi dalam memperkirakan arsenik dalam hal MRE S dan CV tetapi tidak dalam hal koefisien korelasi antara yang diperkirakan dan yang diukur dalam analisis regresi berganda model terbaik diperoleh ketika kedalaman sumur atau elevasi dimasukkan sebagai kovariat dengan kadar arsenik yang diperkirakan oleh metode interpolasi sebagai prediktor dibandingkan dengan model tanpa mengambil kedalaman sumur atau sebagai atau elevasi sebagai kovariat juga dengan kedalaman sumur atau elevasi sebagai kovariat model dengan estimasi nilai arsenik metode IDW sebagai prediktor secara konsisten ini lebih baik daripada model dengan kriging yaitu yaitu dengan model variogram gaussian atau spheris dimana estimasi nilai arsenik sebagai prediktor di semua wilayah aquifer atau teksas sesuai dengan nilai IC dan R2 kesimpulan dari penelitian ini yang pertama yaitu keakuratan dalam memperkirakan tingkat arsenik air tanah dengan interpolasi dalam hal MRE RMSD dan CV sangat bervariasi dengan wilayah atau aquifer teksas karena variasi ini dimori oleh sifat geologi atau polusi dengan perbedaan yang terbatas diantara metode interpolasi selanjutnya yaitu perkiraan kadar arsenik ini sasi interpolasi lebih erat berkorelasi dengan kadar terukur dalam sumur dari daerah barat daya dibandingkan dengan timur atau dari ogala aquifer dibandingkan dengan Edwards aquifer terlepas dari metode interpolasi yang digunakan selanjutnya metode IDW memberikan derajat korelasi yang lebih tinggi secara signifikan daripada metode interpolasi lainnya ketika sumur di seluruh teksas dianalisa sedangkan kokriging memberikan nilai area yang lebih rendah daripada metode lain untuk sumur di teksas teksas timur dan aquifer etwa selanjutnya yaitu menambahkan data kedamalaman atau elevasi ke dalam mode regresi secara signifikan meningkatkan keakuratan dalam memperkirakan tingkat arsenik air tanah menurut metode IDW atau kriging sedangkan IDW memberikan mode regresi yang lebih baik daripada kriging sebagaimana dinilai oleh R2 dan IC selanjutnya yaitu terlepas dari korelasi yang agil antara perkiraan interpolasi dan nilai arsenik yang diukur ketepatan dalam estimasi ini terutama di daerah kecil seperti 3 kawasan yang telah dibukan tadi perlu ditingkatkan yang mungkin terwujud ketika konsentrasi arsenik lebih banyak sumur diukur di masa yang akan datang atau penitian selanjutnya dan yang terakhir yaitu konsentrasi korelasi antara kadar arsenik terukur dan taksiran lebih besar nilainya dengan metode IDW dibandingkan dengan interpolasi sekian presentasi dari saya apabila ada salam mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat